selamat menikmati 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 biar koneksi masing-masing sangat hubungan berkomunikasi yang berwajar ini kalau berwajar ini tidak ingin saling berkomunikasi biar kelihatan terpisah itu maka perlu digunakan switch manageable untuk mengatur yang namanya bilang ya virtual lokal area network seperti itu nah silahkan Laila maksudnya gimana kalau ini ya ini kalau terpisah dan tanpa router itu tidak bisa kalau filan ya kalau filan jadi kalau sudah disetting tapi kalau belum disetting yang masih bisa tapi kalau ini sudah disetting ada filan A filan B tanpa ada router itu nggak bisa ya seperti itu jadi walaupun menggunakan satu switch tetapi tidak bisa berkomunikasi ya seperti itu kalau nanti ada router itu ngatur ya ngatur supaya kedua jaringan ini bisa saling berkomunikasi itu bisa terjadi komunikasi oke sebenarnya sih tujuan filan itu macem-macem ya mungkin karena ada jaringannya besar ya jaringan besar supaya nggak terlalu kelihatan besar dibagi dua ya seperti itu jadi biar lebih enteng lah jadi seperti itu jadi seperti saya praktekan kalau saya disini nih di mikrotik yang saya praktekan secara ini saya bagi yang namanya ada filan disini di interface ya ini kelihatan ada filan ya filan 100-200 ya ini karena saya pikir jaringannya terlalu besar saya bagi ya jadi virtual padahal masih menggunakan satu ya ini interface-nya 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 menggunakan ada empat tapi dia Oh ada filan di terhubung ke satu switch ya kalau ini terhubung ke satu switch ya ini kalau di mikrotik ya ini terhubung ke satu switch yang sama ya kebetulan ada namanya switch CSS ya plot Router switch itu merek mikrotik ini terhubung kelah nantilah kalau yang mikrotik ini agak perlu pembelajaran khusus ya mikrotik ya Hai karena akan harus ada hardwarenya nih masalah simulasi kalau untuk di mikrotik ini agak sulit ya saya sudah mencoba menggunakan virtual box terus DNS tiga itu terlalu berat ya jadi untuk pembelajaran pembelajaran yang mudah sementara menggunakan Cisco paket racer ya jadi untuk pembelajaran yang mudah jadi menggunakan simulasi Cisco paket racer yang penting kita memahami dulu ya jaringan pilihan itu seperti apa sih saya dulu ya 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 Oke jadi memang kalau ini tidak ada truter ini tidak terhubung nah sekarang kita atur ya jadi nanti kita atur servernya aja dulu ya karena nanti servernya akan dijadikan server DHCP jadi kliennya itu nanti bisa berkomunikasi atau mendapatkan IP dari server DHCPnya oke ini kita langsung aja ke CLI ya bagaimana sih pengaturan pilihan nah jadi yang akan kita setting itu adalah disuitnya ya oke kita langsung ke Cisco paket racer dulu ya saya belum buka nih malah paket racer Cisco paket racer hai 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 CIN saling dulu Hai 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 ya jadi kita menggunakan switch menggunakan switch 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 ini ya cek dulu takut salah masih bisa aja switch apa aja ya tapi kita gunakan switch 2950-24 ini ini ya oke ini kemudian ada server server kemudian ada server ada dua ya dan beberapa PC misalkan 4 PC aja yang usah banyak-banyak misalkan ada 4 PC saja kemudian ini di menghubungkan ya menggunakan kabel nah ini akan kita pilih kabelnya ya jadi kita pakai otomatik nih pakai ini dia dulu supaya dipilih interface-nya bisa internet 0 pilih ini dari 1 sampai mungkin jaringan A-nya sebelah kanan ya jaringan A-nya sebelah kanan jadi saya kasih nama teks-teks ini ini jaringan A 11 atau lab A ya ini adalah lab B oke terus kita hubungan dulu jadi ini manual aja ini bisa PC 11 ini internet ke bus ethernet ini harus dipilih 2 1 untuk laptop ya dari 11 sampai 20 untuk LEP jadi kita pilih-pilih FA jadi dari 11 ya angka dari 5 tapi dari 11 sampai sampai 20 lah ya 20 itu untuk LEP ini contoh hanya 4 aja ya kalau mau banyak boleh silahkan prakteknya kalau mau banyak boleh server bebas kalau yang ini tetap di antara 11 sampai ini ya sampai 20 server ini juga sama dari 1 sampai 10 misalkan seperti ini ya saya kasih kotak kotaknya bisa saja lah ya IP ini naik bawah nah misal mau dikasih IP-nya berapa tadi IP-nya ini dulu ya ini tidak ada keterangan yang keterangan itu saja biar enak IP 192.168.1 per 24 ketunya 1 per 254 ya dulu nanti di sini IP-nya 192.168.1.1 per 24 ketunya nanti 192.168.1.254 nanti ketua ini di hadapan adalah router ini adalah router ini IP ketua kalau yang sebelah kanannya 172 ini kelas B tapi kok kelas B ini per 24 per 16 harusnya kalau mau per 24 jangan inilah kalau mau per 24 bolehlah kita kan IP gak harus sama dengan yang di modul kita kan IP disini 192.168.2 saya kasih 2 aja deh per 24 terus GTV nya gak sama dengan modul gak apa-apa GTV nya titik 2 12.168.2.254 yang gampang aja tinggal 1 terus 2 itu sudah beda jaringan nanti disini ada keterangan untuk port 1 sampai dengan 10 port 1 sampai dengan 10 itu port 11 sampai dengan 20 itu seperti ini nanti akan kita buat seperti ini yang perlu kita setting pertama mungkin untuk DHCP server ya tapi nanti dulu ya kita atur suite nya dulu ya supaya suite nya ini saya set dulu ya barangkali hilang ini yang kita atur suite nya dulu ya suite nya dulu kita atur untuk jaringan kita mulai ya kita mulai migrasi untuk suite caranya hampir mirip dengan setting router ya jadi dimulai dari CLI ya command line interface ya dari sini di enter biasa kemudian ketik enable jadi seperti di router ya enable kemudian kita gak pakai konfigurian terminal ya langsung bikin aja filan database jadi seperti ini cara bikinnya filan database enter oh sorry bener bener pakai konfigurian terminal juga ya maaf maaf tetap harus tapi ini sudah ya sudah masuk ke filan sorry ini sudah masuk ke filan ya sudah masuk ke filan ya tadi kan filan database kemudian muncul filan ya kemudian kita ketikan perintah untuk membuat filan jadi filan seperti ini ya 100 100 itu apa 100 itu id ya name lab A ya seperti ini jadi id 100 filan id 100 itu dinamakan lab A ya seperti itu enter nah jadi akan keterangan name lab A ya sudah filan 100 edit name lab A kemudian perintahnya ambil sama ya ini diganti aja dengan filan 200 namenya lab B seperti ini ya enter nah filan 200 edit name lab B nah ini sudah sudah selesai ya untuk membuat filannya kalau ingin menampilkan hasilnya ketik sh filan atau show filan ya nah ini tampilannya seperti ini ya jadi kalau kita lihat disini ada sebuah tampilan ya switch filan filan name ya kemudian status ada port-portnya jadi secara default filan itu ada yang namanya filan id 1 ini secara default ya namanya default dan semua statusnya disini aktif dan port ini kebetulan masih dalam kondisi default kalau dalam kondisi default berarti jadi kalau dalam posisi default berarti ini jadi 1 nah nantinya port-port ini akan dimasukkan sebagian dari 1 sampai dengan 10 ke ini ya filan 100 dan dari 11 sampai dengan 20 ke filan 200 jadi akan dimasukkan ya jadi ini nama-nama filannya yang sudah ini yang baru dibuat nih 100 letak 200 letak oke ya kalau sudah kita ke bawah ke bawah tuh tekan kalau enter ya sedikit-sedikit ya ini memang keterangan sudah keterangan-keterangan saja yang ini ya yang bisa yang intinya yang delete yang ini nih oke dilanjutkan dengan bagaimana kita setting ya untuk ini ya tadi untuk ID ya ID dari filan itu maksimal sampai dengan 1000 ya 1 sampai dengan 1000 oke kemudian untuk menambahkan atau memindahkan ya memindahkan pot-pot ini sesuai dengan ID-nya ya kita lakukan perintah di sini ya perintah di sini kita ini kalau ini pakai konfigur terminal nih ya jadi kita masuk ke konfigur terminal kon kita masuk ke konfigur terminal kemudian interface masuk ke interface interface yang pertama FA 0 per 0 ya kayak gini kemudian masuk eh salah ya interfaces basis sebentar namanya FA 0 per 0 oh enggak ada 0 per 0 ya sorry 0 per 1 ya jadi invalid interface step jadi 0 per 1 mulai dari 0 per 1 ya mulai dari FA 0 per 1 kemudian dimasukkan ya perintahnya gini dimasukkan ke ID ya pilihan ID-nya switch port ya fit port akses filan 100 ini perintah untuk menambahkan ke filan 100 jadi interface FA 0 per 1 ini akan dimasukkan ke FA ke filan 100 berikutnya juga perintahnya sama ya kalau ini exit dulu boleh langsung juga boleh kalau exit dulu kan kelamaan kita pakai perintah yang interface ini tinggal diganti aja jadi enggak usah exit enggak apa-apa karena kan kita banyak menambahkan langsung pindah interface aja ke interface 2 FA 2 terus gini filan 100 lagi langsung pindah ke FA 3 filan 100 lagi switch port akses filan 100 terus sampai yang ke 10 FA 0 4 filan 100 lagi terus ganti lagi interface 0 0 per 5 filan 100 lagi jadi ini seperti copy paste copy paste aja lah ya tinggal diganti angkanya aja ya filan 100 terus 7 ya filan 100 8 filan 100 9 interface FA 0 per 9 kemudian filan 100 dan terakhir FA 0 per 10 filan 100 nah yang berikutnya 11 sampai 20 ya 11 ini diganti ya bukan filan 100 tapi 200 ya jadi seperti ini terus ya 12 filan 200 13 ya filan 200 14 filan 200 15 filan 200 16 filan 200 dan 17 filan 200 ya interface FA 0 per 18 spot access filan 200 interface FA 0 19 filan filan 200 dan yang terakhir interface FA 0 20 ya filan akses 9 200 selesai ya jadi sampai ke filan akses 9 200 ya di interface yang ke 20 ya jadi sampai 20 interface sisanya akan ada 24 port sisanya biarin aja jadi sisanya masih dalam kondisi default ya ini tinggal exit ya kemudian exit dari config exit ya dan kita bisa lihat lagi show filan hasilnya seperti apa nah lihat disini sudah berbeda dengan yang tadi ya jadi lab A ini sudah diisi ya filan 100 ini sudah diisi ini dari FA01 sampai dengan 10 masuk ya ke lab A ke ID 100 dan FA011 0 per 11 sampai dengan FA0 per 20 ini masuk ke lab B ID 200 yang sisanya masih di default ya masih di default FA21 sampai 24 jadi seperti itu ya jadi cukup mudah untuk konfigurasinya jadi tidak terlalu rumit lah sebetulnya jadi yang pertama tadi bagaimana kita membuat filannya dulu ya ini dia filan pertama masuk dulu nih filan database kemudian filan 100 name lab A masuk dibuat kemudian 200 mdp dibuat terus kita cuma lihat hasilnya sudah sudah ada hasilnya cuma belum ditambahkan nah cara menambahkannya dengan cara seperti ini ya menggunakan masuk ke konfigur terminal interface-nya dipilih ya interface 1 dulu ke filan 102 900 sampai dengan seterusnya ya 10 900 baru ke 11 switchboard akses 9200 dan seterusnya sampai interface FA 0 per 20 switchboard akses 9200 dan hasilnya seperti ini ini hasil akhirnya untuk konfigurasi filan di switch Cisco ya switch Cisco PK Tracer nah ini Cisco nya tipe 295024 nah jadi sekarang sudah terpisah ya walaupun dalam satu hardware ya ini sudah terpisah secara logik ya secara virtual jadi jaringan A dengan jaringan B ini gak bakalan bisa komunikasi ya seperti itu ya ini gak bakalan bisa berkomunikasi walaupun di setting ini apa namanya pelas jaringan yang sama ya pun tetap gak bakalan bisa berkomunikasi ya jadi walaupun ini dibuat satu DHCP server ya DHCP server dia gak akan connect ke server yang ini ya dan yang klien ini juga gak apa hanya bisa connect ke servernya dia sendiri ya jadi walaupun ada dua DHCP server itu tidak akan konflik ya dua DHCP servernya oke ya itu seperti itu untuk pembahasan apa namanya konfigurasi dari pilan pada suite ya mungkin sampai disini ada yang mau tanyakan silahkan belum ya belum dibuktikan ya belum dibuktikan jadi belum kita setting IP addressnya dan bagaimana apakah ini sudah benar atau belum jadi mungkin kita coba untuk setting server ini ya server DHCPnya misalkan kita kasih konfigur untuk IPnya ya IPnya ini ya 192.168 1.1 ini per 24 ya kemudian gatewaynya gatewaynya masih belum ada tapi gak apa-apa setting aja 2.1.254 ya kemudian sudah konfigurasi dan service ya dia membutuhkan service DHCP kita awangkan dpcp dpcp masih ingat ini dcp server ini pernah untuk uts ya pada pinter kok udah bisa oke ini berarti mulainya dari setelah IP dia ya ini kan satu-satu ya berarti kita tulis satu dua ya set IP addressnya ada 10 ini 10 misalkan ada 10 user kita ketik 10 misalkan kalau lebih dari 10 boleh silahkan disave ya ini saya gedein biar kelihatan ini sudah masuk server pool dari 1 2 sama dengan berapa ya 21 eh 11 ya kira-kira 11 oke kalau sudah ini di server sudah kita setting DHCP sudah service nyala ya klien-kliennya kita tinggal di apa namanya setting DHCP ya harusnya dapat IP ya ini sudah dapat IP kemudian ini dapat IP 1.3 yang ini dapat IP 1.4 yang ini kita kita dapat IP 1.5 sekarang apakah ini bisa tidak dapat IP yang di lab A menurut teman-teman semua mahasiswa kira-kira bisa dapat IP tidak PC5 tidak bisa karena sudah berbeda jaringan walaupun status suite karena berbeda jaringan ini tidak bisa dapat IP dia dapat IP yang aneh yang tidak ada di sini yang bukan resetting di sini oke nanti kita coba jadi dia akan mencari DHCP server tapi tidak ketemu DHCP server karena di sini servernya juga belum disetting kita setting dulu servernya kemudian kita setting IP nya dulu jangan lupa IP itu penting ini server harus punya IP tetap ya 192.168.2.1 ini 2 per 24 ya 192.168.2.254 oke bisa tinggal dulu ya walaupun ini belum ada server nanti set maksudnya nanti W ini ke arah router nanti akan dibuatkan satu router oke servis 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 kita on start IP ya oh start IP ini mulai dari oh ya gateway ya sorry ini gateway nya harusnya diisi juga yang tadi belum ada gateway ya gateway nya harus diisi 192.168 titik 2.254 ini 2 ke 2 ya ini mungkin 10 lah 10 IP gak usah banyak nanti yang sebelah sana servernya diulang lagi ya dikasih gateway oke kita save masuk sini ada gateway nya oke jadi disini nanti akan bisa mendapatkan IP ya hanya dari sini saja ya mungkin dapat IP dia disini ya karena sudah terpisah secara virtual secara fisik masuk ke suite yang sama tetapi secara virtual sudah terpisah jadi kalau kita sorot disini sorot tapi dia cepat banget mengolah hilang lagi nah hilang lagi dia oke saya klik aja kalau diklik intinya tadi sudah dipisah lan lan id100 lab a id200 lab p dari f61 sampai 10 lab a dari 11 sampai 10 oke 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 ini sudah dapat IP semua belum tadi ya oh ini yang ini belum sudah 3 ini 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 4 2.4 yang ini 2.5 oke ya sudah jadi dia walaupun satu suite tetapi tidak bisa dapat IP karena memang secara virtual terpisah oke yang ini belum ada ini ya belum ada ketuinya jadi saya tambahkan di dcp servernya untuk tambahkan ketuin 192 188 titik 1 titik 2 4 jadi kita save simpan disini nonton setting ulang lagi ini ya untuk lain-lainnya ini diulang lagi supaya dapat ya apa gitu juga ya supaya dia dapat gtw juga ulang aja ke statik ke dcp lagi ya statik ke dcp lagi oke mungkin sampai disini ada pertanyaan silahkan ya jadi ini gak bakal bisa ini ya nyampur ya karena sudah disetting jadi jadi dia tetap akan mendapat IP ya lain-lainnya tetap akan mendapat IP dari sini ya supaya mendapatkan IP baru ya tadi kan bukan IP baru ya yang lama kan tadi gak ada gateway-nya ya tadi kan yang lama gak ada gateway-nya ya kan kita bikin statik dulu artinya dipindah dulu manual terus coba lagi pakai dcp supaya dapat gateway tadinya kan belum dapat gateway gitu ya maksudnya seperti itu ini atau IP-nya barulah ya di refresh ibaratnya ya kalau di Windows kita refresh dulu supaya dapat yang baru gitu ya oke paham ya siap ya siap akil ya oke sampai disini ada pertanyaan silahkan kalau sudah kita lanjut ke ini ya kita tambahkan router nih ya ini kan belum bisa komunikasi ya sebelah sini ya walaupun satu ini satu server ya ini kalau nge-ping ke ping ke sebelah kanan ya 192.168.1 titik berapa tadi yang ada ya ke servernya aja deh ya ke 2.1 2.1 ya ke servernya aja ini kan gak mau ya disini ping ke server ini gak mau ya karena tidak ada apa tidak ada router ya jadi bisa gak router ditaruh di tengah-tengah sini di hubungan ke sini ya ini ternyata bisa ya jadi kita akan tambahkan satu router supaya kedua jaringan ini bisa saling berkomunikasi ya oke ya kita tambahkan router dulu ya disini routernya yang biasa aja ya ini ya terus kita hubungkan ini ke interface otomatik gak apa-apa sih ya jadi otomatik yang penting nanti kita tahu interfacenya berapa ya kalau gak salah sih ini switchboard ini interface-nya cepat banget keluarnya kalau kalau kita klik gak ketahuan ya oke kita kita hapus dulu biar tahu biar tahu ini kalau kemana ya ini interface internet 0 per 0 ya ke misalkan ini ya jangan-jangan yang tergabung ke dalam filan ya ini kan filan 100 ini filan 200 jadi kita pilih 1-24 ya 21-24 mungkin kita pakai yang 24 ya gitu oke kita pakai yang 24 kemudian baru kita atur router 0 ini ya kita atur router 0 ini oke caranya gimana kita lihat dulu kita lihat dulu nantinya ya router 0 ini akan punya 2 alamat ya kalau di mikrotik itu sebenarnya gak perlu banyak pengaturan ya karena sangat mudah kalau di mikrotik kalau di sini ada sedikit pengaturan jadi kita sebut kalau di sini sub sub interface ya jadi interface itu ada ada sub jadi satu interface ada subnya sub interface untuk filan 200 ya sub interface untuk filan 100 jadi nantinya kita kasih ini dulu ya di sini itu FA 0 per 0 tapi ada sub interface ID ya 200 kemudian ini IP-nya IP-nya 192 titik 168 titik 1 titik 1 ya oh 254 sorry 254 ini IP-nya nanti terus bisa geser dikit sebelah kanannya ya itu FA FA 0 per 0 itu nanti ada sub interface-nya jadi ada ID status-nya ya terus kemudian IP-nya 192 titik 168 titik 1.254 ya kalau di linux atau mikrotik kita sebutnya IP-aliasing ya tapi kalau di Cisco ini ada sub-in ya sub-interface 1 interface tetapi punya 2 ID dan punya 2 IP eh ini bukan 1 sorry maaf 2 ya 2 oke jadi nanti dia punya 1 interface ya ini 1 interface tapi dia punya 2 IP terus bagaimana cara ngaturnya supaya router ini punya 2 IP dalam 1 interface ya kita pakai CLI lagi ya pakai CLI seperti ini biasa nino kemudian enable biasa ya kemudian configure terminal oke kita mulai untuk settingnya ya jadi caranya cukup mudah ya jadi kita ketik interface FA 0 per 0 titik S titik ya 100 kayak gini jadi dikonfigurasi dulu interface-nya enter nah jadi ada ketulisan config strip sub if sub interface maksudnya sub interface seperti itu kemudian dikatik perintah agak sedikit memingungan sih pemerintahnya nih agak aneh perintah enscap enscapsulation jadi di enscapsulation ya enscapsulation dot 1Q ya seperti ini dot 1Q 100 ya seperti ini nih perintahnya aduh ada yang salah sebentar di enscapsulation itu tulisannya saya salah kurang A kurang A yang disini enscapsulation oke ya kalau tidak ada yang tidak ada kesalahan tadi kan ada kesalahan yang ada tanda panahnya ini kesalahan kurang A kalau tidak ada kesalahan dia betul artinya tidak ada keterangan apapun kalau sudah ini di exit kalau sudah di exit ini sudah yang 100 yang 200 bagaimana sama aja caranya jadi yang 200 kita tinggal masuk lagi interface FA 0.0 titik 200 jadi ID 200 jadi kita masuk ke subinterface kemudian esaculation lagi enscapsulation enscapsulation .1G 200 oke ya nah seperti ini ini perintahnya jadi cukup sederhana untuk membuat 1 interface menjadi subinterface 100 dan subinterface 200 jadi dia dibikin 1 interface dibikin menjadi 2 jadi ada subinterface oke oke ini sudah kita tinggal exit kemudian masuk ke FA nya itu sendiri jadi bukan ke subinterface tapi interface FA 0 per 0 masuk masuk kalau sudah masuk kita nyalakan ya kan tadi belum nyalakan 0 1 nah ini sudah dinyalakan kalau kita intip sudah hijau tadi kan masih merah nah seperti itu untuk membuat 1 interface menjadi 2 interface yang menjadi sebuah subinterface kalau sudah setelah itu ada ada langkah-langgin ya namanya di trunk ya trunk supaya interface apa namanya bukan di routernya di suite nya ya yang akan kita lakukan di suite nya nih jadi itu kan yang tadi nempel nempel di ini ya oke sebelumnya jangan ini dulu deh apa namanya dikasih alamat IP dulu ya ternyata belum dikasih alamat IP ini lupa saya tadi ada perintah yang kurang ya jadi di subinterface nya itu setelah acceptulation harusnya dikasih IP sekalian ya yang 100 itu 2.54 jadi terpaksa masuk-masuk lagi ya masuk lagi jadi kita keluar dulu disini ke interface interface FA 0.0 titik 100 tadi ya disini kemudian kasih IP nya IP address 192 2.168 titik 2 yang 100 sebelah kanan ya titik 254 255 titik 255 titik 255 titik 0 yang 100 itu sebelah kanan jadi yang ini kan ya enter enter ya ini dikasih IP dulu baru kita masuk ke F1 sub ini ya sub interface yang bilang 200 ya bilang 200 ya belum dikasih IP nah ini baru kita kasih IP yang 1.254 enter nah ini sudah ada IP nya ya kalau sekarang untuk router sudah selesai ya ini sudah selesai untuk router kita lihat disorot aja disorot harusnya sudah muncul interface dan IP ya Anda lihat ya disitu ada internet 0.0 ya pas ada 0.0 titik 100 itu IP nya sudah ada pas internet 0.0 titik 200 IP nya sudah ada sudah tersetting sekarang untuk berikutnya adalah settingan untuk di suite ya jadikan tadi interface yang per 0.24 ya itu harus di namanya trunk ya harus di trunk ya dalam mode trunk supaya dia nanti bisa berkomunikasi dengan kedua virtual ini ya virtual lang ini ya oke ya kita setting di suite nya lagi ya setting suite nya lagi mungkin tes dulu deh sebelum kita setting ya ini kan sudah ada IP nya ya sudah ada IP nya ada 2 IP mungkin kita tes dulu dari sini ya dari sini kita ping sudah bisa enggak ya kita coba 21 masih belum ya masih request time out oke masih request time out jadi memang belum di trunk ya kita trunk dulu ya untuk switch mode trunk nya di interface yang terhubung ke router jadi interface yang terhubung ke router di suite ini harus kita lakukan proses trunk ya kita klik dulu ya enable kemudian configure terminal ya eh salah kon oke kemudian interface fa 0 per 24 ya yang terhubung ke router enter ya kemudian tulis switch for mode trunk seperti ini ya perintahnya jadi sekarang sudah di trunk ya suite apa port fa 0 per 24 oke jadi ini sekarang sudah terkoneksi ya ini tadi ditunkan dulu kemudian up lagi nah sekarang kita coba ya ini sudah trunk nih modulnya untuk suite port fa 0 per 24 ya jadi sudah bisa ke kanan ke kiri dia udah bisa ya walaupun satu interface kita lihat ya tapping apakah sudah bisa reply atau belum kita lihat masih time out nah sudah reply ya jadi seperti itu ya sebenarnya sih kalau 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 bingung ya pisah aja gitu ya tapi kalau misalkan ingin simple ya ingin simple satu device untuk dua jaringan ya dan ada router juga disitu untuk menghubungkan kedua jaringan ini ya itu ya mungkin seperti itu aja ya apa namanya bagaimana setting filan ya menggunakan satu suite dan dihubungkan ya kedua jaringan itu dihubungkan dengan menggunakan router juga seperti itu baik ada pertanyaan sampai disini oh ada yang ya kenapa ya routernya cukup satu aja ya nggak perlu banyak-banyak routernya ya walaupun ini misalkan filannya banyak filannya ada lebih dari dua ada tiga ada empat routernya cukup satu aja jadi dia satu ini satu port itu bisa untuk meng-cover beberapa jaringan ya jadi dengan mode jaringan filan ini kita itu menghemat hardware ya menghemat hardware tetapi bisa menangani beberapa jaringan nah itu kelebihan dari filan ya jadi kita seperti punya banyak jaringan yang banyak tetapi cukup menggunakan hanya dua hardware saja satu router dan satu speed ya seperti itu coba kalau seperti kemarin ya kita butuh banyak router ada tiga router ada banyak jaringan ada tiga router kan repot dua tuh ya jadi hardwarenya banyak kalau seperti kemarin ya kalau misalkan ternyata pakai speed juga jaringannya banyak kan speednya banyak juga jadi dengan cukup ada dua hardware satu router satu suite itu sudah bisa meng-cover beberapa jaringan dengan mode jaringan filan seperti itu gimana bisa dipahami ya cukup satu router jadi kalau satu suite ada mode jaringan filan cukup satu router walaupun jaringannya banyak ini hanya dua bukan berarti kalau ada filan 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 lagi bisa dilambahin ada filan 300 misalkan filan 400 masih dalam satu suite tapi kan ini ada 24 port kalau mau dibikin beberapa jaringan portnya harus dibagi-bagi lagi 24 port kalau kita pakai yang 48 port mungkin bisa bikin 4 jaringan dalam satu suite kalau jaringannya kecil-kecil mungkin bisa pakai yang 24 port dibagi berapa 5 jaringan atau bisa diakalin ini suite utamanya nanti disini ada suite lagi suite biasa tidak suite manajable itu mahal kalau suite biasa murah jadi suite manajable ini disini ada suite lagi itu otomatis akan perluas jaringan jadi tidak harus menggunakan suite manajable semua tapi misalkan setelah suite manajable ada suite biasa jaringannya akan besar nanti seperti itu ya kendala 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 ya ada kedepannya ada kemungkinan pada ini resort dari si router ini akan semakin berat router dan suite akan keberatan kalau jaringannya semakin besar jadi mau gak mau harus upgrade kalau jaringan besar kan otomatis kalau satu router satu suite itu otomatis akan berat berat sesuai kebutuhan jadi kalau routernya gak kuat prosesornya kan otomatis dia harus memproses banyak jaringan prosesornya ramnya itu harus yang lebih besar seperti itu kalau masih pakai router yang murah kalau mikrotik itu kan macam-macam itu ada yang murah harganya murah dari bawah 1 juta sampai harganya sampai puluhan juta itu kan ada kelas-kelasnya ada kemampuan dari ram-ram ini contoh yang saya pakai ini mikrotik yang saya pakai disini ada yang namanya resort sistem resort disini ada yang namanya prosesor CPU ini kebetulan menggunakan prosesor yang 9 core load CPU kelihatan terus penggunaan memorinya ini yang 1 giga memorinya jadi jaringan itu semakin besar CPU load nya akan naik bisa sampai mentok 100% nah itu otomatis berat jadi router itu akan keberatan seperti itu ini contoh yang di mikrotik saya oke oke sampai ada lagi yang mau tanyakan cukup jelas ya siap ya oh ini ada yang masuk lagi oke ada lagi pertanyaan gak ada ya mungkin materinya cukup cukup sampai disini aja jadi materi kita untuk mengenai vilannya virtual local area network jadi tadi kita sudah mempelajari bagaimana membagi satu suite menjadi dua vilannya vilan A dan vilan B vilan 100 dan vilan 200 kemudian ada DICP server di masing-masing vilannya di lab A dan B masing-masing DICP server jadi untuk mempercepat mendapatkan IP saja padahal sebenarnya server ini kalau di dalam apa namanya di dalam prakteknya kadang gak perlu kadang server juga bisa dari router jadi DICP server pun sebenarnya bisa dibuat di router tidak harus DICP server itu punya server sendiri tidak harus tapi bisa saja men-setting DICP servernya di router kalau tidak salah di modul ada bagaimana membuat DICP server menggunakan router jadi nanti ada setting di router tersendiri oke ya itu saja ya untuk hari ini terus tadi ini ya dua jaringan ini bisa dikomunikasikan atau dijadikan satu atau bisa dihubungkan dengan menambahkan router ya cukup cukup ya baik ya itu H.C. yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan hari ini bermanfaat mohon maaf apabila ada kekurangannya saya tutup terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati